Intro Selamat siang Anda menyaksikan Go Mudik CNN Indonesia Saya Putri Ayu Ning Tias Jumlah penumpang rus mudik melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali Mulai meningkat namun diperkirakan Puncak yang akan terjadi pada Jumat sore hingga Sabtu Menurut data posko terpadu angkutan lebaran Bandara Igusti Ngurah Rai Hingga Kamis pagi jumlah penumpang yang meninggalkan Bali mencapai 14.475 orang Untuk melayani penumpang mudik melalui Bandara ini Pihak Angkasa Pura menyetujui permintaan penambahan jumlah penerbangan sebanyak 226 penerbangan Koresponen CNN Indonesia Nyorman Wirya Dinate saat ini berada di Bali Tepatnya di Bandara Ngurah Rai Bali Wirya, seperti apa suasananya sekarang? Ya Putri, saya bukan sedang berada di Bandara Tapi saat ini saya terengah berada di Terminal Hubung Denpasar Terminal bis yang memberangkatkan penumpang dari Denpasar menuju Pulau Jawa Maupun ke daerah timur menuju Pulau Lombok Dan saat ini memang ada peningkatan sekitar 10% pengguna modal transportasi bus yang ada di Terminal ini Dan data dari tanggal hari Rabu kemarin jumlah penumpang yang keluar dari Terminal ini telah mencapai 2.005 penumpang Ini trennya menurun dibanding dengan tahun 2015 lalu Di lebaran tahun 2015 yang lalu Di hari yang sama penumpangnya bahkan lebih tinggi Yakni 2.460 orang penumpang Jadi ada penurunan penggunaan modal transportasi bus di Terminal ini Terutama di Bali Dimungkinkan karena ini terjadi akibat banyaknya Pemudik yang menggunakan sepeda motor Ataupun pemudik yang menggunakan modal transportasi udara Sehingga tahun ini saja hanya dipersiapkan sekitar 62 armada bus Sementara di tahun kemarin ada 72 armada bus Yang melayani angkutan lebaran maupun liburan di selama libur lebaran ini Putri Wiria, kapan kira-kira puncak mudik di Terminal Hubung Bali? Di prediksi memang di Terminal Hubung ini akan terjadi lonjakan jumlah penumpang Pada hari Minggu sore besok Dan penumpang diperkirakan akan melonjak pada hari itu Dan penumpang yang bersepeda motor Artinya para pemuda yang menggunakan sepeda motor Juga diperkirakan akan mulai meninggalkan Bali Atau memulai pulang ke tempat asal masing-masing Diperkirakan pada hari Jumat maupun hari Sabtu Dan biasanya kalau puncak jumlah pemudik melewati terminal ini Akan lebih ramai daripada saat ini Putri Baik, terima kasih Nyoman Wiria Dinata dari Terminal Hubung Denpasar Bali Dan berikutnya bagi Anda yang berencana menempuh perjalanan mudik Anda bisa memanfaatkan aplikasi GoMudik Aplikasi ini telah kami siapkan untuk kenyamanan Anda Aplikasi GoMudik dapat diakses melalui Google Play Store Untuk Anda para pengguna telepon pintar Android Selain dapat mengakses informasi lalu lintas secara langsung Dengan puluhan gambar CCTV Dari berbagai titik Anda juga bisa mengakses informasi jalur alternatif Yang tentu saja ini bisa mempercepat waktu tempuh Anda Sekian informasi terkini GoMudik 2016 CNN Indonesia Kami kembali hadir satu jam lagi Jangan lupa unduh aplikasi GoMudik Saya Putri Ayu Ning Tias, terima kasih Terima kasih Terima kasih.